Disini udah ada 5 macam sikat gigi, mulai dari sikat gigi yang standar sampai yang viral Seperti apa, dari harga yang murah sampai yang mahal Dan juga dari merk yang paling mudah terdengar atau paling sering kita dengar Sampai ke merk yang mungkin, oh ada ya merk kayak gitu Hai Moms, di video kali ini kita akan mereview tentang produk yang sangat berguna Untuk kesehatan gigi dan mutasi kecil yaitu sikat gigi anak Mana kira-kira dari semua sikat gigi ini yang paling bagus untuk si kecil Tonton videonya sampai habis ya Jadi kalau si kecil itu udah mulai tumbuh gigi di usia biasanya mulai dari 4 sampai 6 bulan Itu si kecil udah mulai tumbuh gigi pertamanya Maka di usia itulah Moms perlu memahami atau perlu mendetailkan perawatan mulutnya si kecil Mulai dari menggunakan kasa yang dililitkan ke tangan Kemudian dicelupkan ke air hangat Itu bisa digunakan untuk menggosok gigi pertamanya si kecil Setiap kali selesai menyusu terakhir atau mungkin menyusu di waktu malam gitu ya Untuk menjaga kebersihan mulutnya si kecil Dan semakin seiring dengan dia mulai MPAC Maka perawatan giginya udah sama nih seperti orang dewasa Perlu sikat gigi secara rutin 2 kali sehari Atau kalau misalnya baru belajar ya bisa dimulai dengan sikat gigi setelah makan malam terakhir Di sini kita sudah ada Di sini ada ya Kodomo Nah ini digunakan untuk anak usia 5 tahun sampai 10 tahun Terlihat dari brushnya yang cukup besar di sini Nah ini ada tutupnya juga untuk menjaga kebersihan dari sikat gigi ini Nah kalau dari bulu sikatnya Memang agak sedikit kaku ya mams ya Jadi kalau misalnya dilihat Gagangnya kecil dan panjang Untuk ukuran anak-anak ini cukup gitu ya Pegangannya enak juga Di sini dia punya lakukan di bawah Di sininya mulai mengecil Kemudian ada lakukan lagi di atasnya Jadi sesuai dengan genggamannya si kecil Dan kalau dari segi sikat gitu ya Sikatnya di sini bergelombang Kodomo Harganya Rp3.800 sangat amat terjangkau Di sini ada Cousins Kids Untuk usia 5 sampai 7 tahun Nah pegangannya cukup besar Tapi jadinya mantap untuk dipegang anak-anak Tapi kekurangannya ini gak tersedia sama tutupnya juga Tutup apa namanya tutup sikatnya Jadi mams perlu menyimpan di tempat yang kering Dia disertai dengan pembersih lidah di belakangnya Ada permukaan yang bergelombang di sini karet Nah ini gunanya untuk membersihkan lidah Jadi bisa menjaga kebersihan lidah juga Gak cuma gigis Nah dari bulu sikatnya sendiri Ini bulu sikatnya agak lebih lembut Dibandingkan dengan Kodomo Kemudian bentuknya sama juga Zidgak seperti Kodomo Tujuannya untuk menjangkau ke sela-sela gigi si kecil Harganya cukup murah Yaitu cuma Rp6.900 Kita coba Oral B Peruntukannya ini diperuntukkan untuk anak usia 2 sampai 4 tahun Dengan harga Rp9.800 Gak beda jauh sama Cousins Nah kalau dari gagang, segi gagang dia gak begitu besar Untuk bulu sikatnya hampir mirip dengan Cousins juga Dia punya serumpun di atas kemudian baru ada lagi di bawah Bulunya cukup lembut Hampir sama seperti Cousins Tapi dia tidak menggunakan bulu sikat yang zigzag Jadi ini rata nih semuanya rata Sementara kalau Cousins dan juga Kodomo ini bentuk bulu sikatnya zigzag Jadi bisa menjangkau ke sela-sela giginya si kecil Kemudian kepalanya hampir sama bentuknya seperti Cousins Tapi dia tidak dilengkapi dengan pembersih lidah di belakangnya Pegangannya juga menurut aku pas Gak terlalu besar, gak terlalu kecil Dan plastik, sorry Karet di belakangnya ini membuat pasta gigi ini gak gampang jatuh Kalau dipegang si kecil, gak licin gitu Dari Jordan Ini adalah Skandinavian Oral Care since 1927 Cukup lama ya ternyata Oke ini kayaknya agak sulit ya Dibandingkan dengan dua bungkus selam sebelumnya ya Wow gagangnya cukup besar Ada gambar polar bearnya disini Dan ada bolongannya di tengah-tengah Untuk apa ya kira-kira ada bolongan di tengahnya ini Dan bentuknya tingginya gak setinggi sikat gigi-sikat gigi yang lain Agak lebih pendek Pegangannya besar dan dia tersedia juga tutup sikat giginya Diperuntukkan untuk anak-anak usia Dapat tadi disempatnya 3-5 tahun Kalau tutupnya tadi kalau kodomo tutupnya plastik bening seperti ini Tutupnya dia dilengkapi dengan gambar polar bear karena memang mengikuti si desain sikat giginya ini gambar polar bear berwarna hijau Untuk pegangannya dia justru didominasi oleh karet silikon dibandingkan dengan bagian yang berplastik Jadi memang tidak gampang slip Tidak dilengkapi dengan ini Pembersih lidah gitu ya di belakang giginya Eh di belakang sikat giginya Dan bulu sikatnya tidak zigzag hanya saja dia punya atas yang sedikit menonjol kemudian bawahnya rata gitu Dan bulu sikatnya ini yang paling lembut ternyata diantara keempat-empatnya Ini terbukti dengan harga yang cukup mahal ternyata Rp28.900 Jadi ini bentuknya mengikuti rahangnya si kecil Cukup digigit aja krek Kemudian bisa digeser-geser Mams yang menggeserkan Jadi gagang ini digunakan untuk menggeser-geser-geser-geser gini Jadi sikatnya disini ada sikat atas dan sikat bawah untuk gigi atas dan gigi bawah Karet dari bahannya dari karet yang cukup elastis untuk bulu sikatnya Tapi karena dia bulunya bukan bulu seperti ini ya Kalau yang sikat gigi lain kan bulu nih Kalau dia bentuknya plastik juga Mams bulunya Dan di dalamnya masih ada permukaan yang bergelombang juga gitu ya Untuk membersihkan mulut Jadi cara menggunakannya juga ini pegangannya kecil Untuk dipegang anak gitu ya Gambarnya sih lucu ya Desainnya lucu gitu Mungkin membuat anak lebih tertarik Dan sikat giginya seperti ini Sikat gigi silikon ini harganya 16 ribu Digunakan anak untuk melatih sikat gigi Ini sesuatu yang viral tapi gunanya atau Nah kita juga belum pernah tahu ya dari dokter gigi Statementnya seperti apa terkait dengan sikat gigi ini Ini tadi yang paling lembut adalah Jordan Paling lembut bulu sikatnya Dan paling rapat juga dibandingkan yang lain Jadi kalau yang lain bulu sikatnya renggang-renggang Sementara si Jordan ini bulunya rapat sekali dan lembut sekali gitu Jadi memang oke gitu untuk si kecil Dan memang kriteria sikat gigi anak ini yang pertama harus memiliki bulu sikat yang lembut Dan juga kepala yang kecil Ini kurang lebih ukuran kepalanya sama Hanya kalau dijajarin begini kelihatan nih Yang paling kecil adalah Jordan Yang supaya kenapa harus kecil gitu ya Supaya bisa menjangkau ke dalam mulut si kecil gitu Selanjutnya memiliki pegangan yang cukup besar Kalau tadi Kodomo ini terlalu kecil menurut aku Kemudian Oral-B cukup standar Dan yang besar ini seperti Cussons dan juga Jordan Kemudian tidak mengandung BPA gitu Dan dari keempat sikat gigi ini Dia sudah diklaim aman digunakan untuk si kecil Sudah dites juga melalui uji klinis Kemudian aman dan terhindar dari BPA Sementara kalau dari sikat gigi ini Tadi seperti kita lihat packagingnya cuma plastik aja Tidak dilengkapi dengan keterangan atau label apapun Jadi keamanan dan juga ke Apa namanya Keamanan dan juga keefektifannya Masih jadi pertanyaan gitu Karena memang ini juga merupakan produk yang biasanya berasal dari luar nih Jadi tren di TikTok dan juga di media sosial Tapi kalau untuk keefektifannya kita belum tahu seperti apa Nah kalau misalnya perlu diurutin ya Jadi untuk harga termurah itu adalah Kodomo Harganya sekitar Rp3.000-an aja tadi Kemudian disusul dengan Cussons yang harganya Rp6.000-an Kemudian Oral-B Rp9.000-an Dan yang paling mahal adalah Jordan Rp30.000 atau Rp28.900 gitu ya Jadi sekitar Rp20.000-nya gemuk ya Rp28.900 gitu Tapi memang ternyata dari harga tersebut kita bisa lihat Yang paling mahal emang paling bagus ya Mams ya Bulunya paling lembut Kepala sikatnya juga oke kecil dan juga pegangannya enak untuk si kecil Dan dia dilengkapi juga dengan tutup supaya terhindar dari kuman ketika sikat gigi ini disimpan Dan kalau ditanya best choice-nya yang mana Jadi best choice-nya adalah jatuh kepada Jordan Karena memang dia punya fitur yang paling lengkap Dan juga paling mendekati gambaran dari sikat gigi yang ideal Kriteria sikat gigi yang ideal itu tadi Bulu lembut Nggak slip juga nih anti slip Karena disini dilengkapi dengan silikon juga Jadi nggak gampang licin gitu ya Dipegang si kecil juga enak Sementara selanjutnya ada Oral-B Kemudian Cousins Dan terakhir Kodomo Itu dia tadi Mams Rekomendasi review dan juga rekomendasi ya Dari nakita terkait dengan sikat gigi Untuk si kecil Atau untuk anak-anak usia mulai dari 3 tahun Sampai yang paling besar Bisa sampai digunakan 5-10 tahun Ini Kodomo ini Nah itu dia tadi Mams review nakita Terkait dengan produk sikat gigi anak Udah tau kan sekarang mana yang paling bagus untuk si kecil? Saksikan video review selanjutnya ya Mams ya Dadah